Intro Selamat petang, salam sejahtera Isu hangat petang ini gempar setelah menang bergaya di Melaka Amno beribayangan Mahupi Ario tahun ini juga Berita sepenuhnya Setelah menang bergaya di Melaka Amno beribayangan Mahupi Ario tahun ini juga Sentimen rakyat yang dilihat memihak kepada BN Dianggap masa yang sesuai untuk pilihan raya umum ke-15 BN dipertimbangkan untuk diadakan dalam masa terdekat Timbalan Presiden Amno Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Beliau telah menyorakan hal tersebut kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabriakou semalam Sebaik sahaja BN memenangi pilihan raya negeri Melaka Saya cakap dengan Perdana Menteri semalam Kita perlu pertimbangkan untuk segerakan pilihan raya umum Suka atau tidak Kita tunggu sampai bulan Julai nanti Sebab perjanjian persepulaman kerajaan dan pembangkang Sampai bulan Julai Ini pun tidak tahulah Karena banyak yang kalah teruk di Melaka Tidak tahulah kalau mereka akan pull the plug Tarik diri Kita takut tidak tahu Dalam politik apa juga Boleh berlaku Boleh jadi Dan demiknya berubah setiap hari Dan tidak statik Terpulang kepada BN dan UMNO untuk buat ulang kaji Di petik putusan online Muhammad yang juga dikenali sebagai Tokmat Berkata demikian kepada pemberitaan Selepas merasmikan Persidangan Agung Kebangsaan Persatuan Solidarity National Persona Kali ke-6 sesi 2020 Di seremban hari ini Beliau berkata PRU 15 dalam waktu terdekat Penting supaya mandat baharu dapat diberikan semula kepada rakyat Bukan saya mau beri tekanan untuk PRU 15 diadakan sebelum akhir tahun ini Tapi kalau oke apa salahnya Jika dibandingkan kita perlu tunggu sehingga 2023 Dapatan mandat baharu orang paham Selepas pendamik ini memang susah untuk mentambil negara Dapatkan mandat baharu semula Dapat majoriti yang baik Kemudian semua kena bersatu padu katanya Timbalan pengurus BN itu bagaimanapun berkata Sama ada perlu untuk PRU 15 diadakan dalam waktu terdekat Mahupun perlu menanti sehingga habis penggal Ia perlu difikirkan secara mendalam Jika ditanya kepada saya Saya mahu ia PRU diadakan esok Kalau kita mahu ikutkan The Feel Good Factor Ada di situ ini Masih lagi segar Dengan kemenangan dan mandat yang diberi oleh rakyat Melaka Jika kita tunggu Sehingga habis penggal Apa pula Masa kadangkala sangat penting Kadangkala kalau waktu tidak tepat susah juga Semasa PRU 14 Kita tunggu sampai habis penggal dan kalah Kita buat sebaik saja sukansi Waktu itu sentimen sangat baik Orang sokong kerajaan Dan kata tokmat lagi Sekian isu hangat malam ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax